Yang hadir disini saya yakin bukan hanya sebagai statusnya sebagai mertua, tapi juga masih sebagai mantu begitu ya. Nah kami persilakan bapak-bapak, ini ada bapak Jamal yang insyaallah akan interaksi dengan Kiai Jujun. Silahkan, boleh ya bisa turun aman? Boleh, bisa turun. Ini mertua yang mantap ini. Saya tidak tua-tua amat. Ampun ya. Untuk empat lagi. Silahkan Pak Jamal. Pak Jamal. Saya Pak Marsani. Pak siapa? Pak Marsani. Oh Pak Marsani, mohon maaf. Pak Marsani. Pak Marsani, ya oke. Punya menantu? Punya menantu tiga pak. Perempuan laki-laki? Anak saya tiga, laki-laki dua, perempuan satu. Kira-kira yang ngeselin yang mana tuh mantu? Bukan kan, kan dari tiga tuh kadang-kadang kalau perempuan mantunya satu, laki-laki itu yang ngeselin yang perempuan kadang-kadang gitu. Cuman kalau bapak-bapak diem yang tadi cerita Ustazah Muawana, diem gitu kan. Menurut bapak gimana? Yang jelas memang di antara tiga menantu saya itu wataknya, kepribadiannya beda-beda. 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 Sekarang gimana bapak cara menyikapinya? Ya itu jangan buffer kata Pak Bu Ida tadi ya Pak. Hebat. Jangan buffer. Luar biasa bapak kalau begitu. Kemudian saya menanya sama Kiai. Silahkan. Kira-kira kiat apa saja atau adab apa saja bisa mempertahankan orang tua itu sebagai teman kita. Jangan sampai jadi musuh kita. Mertua itu ya. Ya. Ini yang ditanya adalah kiat apa dari benantu? Merti itu ya. Betul. Supaya orang tua jadi teman kita. Kiatnya gampang. Quran. Tadi Quran sudah menyebut wabiluwalideni yasa, yasana. Urutan orang tua di hadapan Allah itu nomor dua setelah Allah. Wa'amudulloha wa la tushrikubihi shay'a wabiluwalidaini yasa, yasana. Jadi urutannya nomor dua. Jadi jangan dikira ketika kamu bertawahid pada Allah tapi jelek pada orang tua kamu akan jadi orang hebat. Tidak. Kamu akan jadi orang selaka. Ridulloh fi ridul. Walidain. Wasukhtulloh fi suktil. Walidain. Walidain kan gitu dalilnya. Mertua juga begitu. Jangan sampai menggores hati mertua. Apa sih susahnya menjadi sahabat dengan mertua? Maaf. Sebaiknya rumah tangga itu silang ya Pak ya. Saya berbuat baik pada mertua saya. Murek merek saya. Kemertua AWW gitu kan. Kemertua laki-laki. Nih Pak hadiah umroh dari saya. Bapak dan mama sekarang umroh dengan saya. Kan keren. Nah hadiah dari orang laki-laki perempuan. Ke mertua laki-laki. Ke orang tua kita. Ke orang tua suaminya. Mama. Ini kesenangan mama. Papa. Ini kesenangan papa Wadimor. Yang tidak suka ngasih lagi sekarang. Biasanya Wadimor suka ngasih ke Mubalik. Sekarang tidak ada. Tidak tahu. Cuma sekedar sarung satu saja susah. Kritik Wadimor nih. Gini ya. Biasanya sok ada oleh-oleh gitu. Sekarang sudah berapa bulan ini. Tidak ada oleh-oleh kemana gitu. Dulu yang kritik saya datang oleh-oleh lagi. Mudah-mudahan sekarang datang oleh lagi. Saya sorbannya Wadimor tuh. Sorbannya Wadimor juga. Nah gitu ya. Bawa bingkisan. Kemudian ke mamahnya. Bawa ke orang tua perempuannya. Ini emas dari eneng. Sedikit mah. Cuma 50 gram aja. Lumayan aja. Gitu. Padahal itu duit suaminya. Itu kiat kan. Itu duit suaminya. Tapi disilang sarang ngasihnya. Kalau saya ngasih ke orang tua saya. Memang biasa pak. Gak ada luar biasa bakto anaknya. Tapi kalau kita diterima dari menantu. Enak gak? Enak. Jadi kiatnya itu pak. Pokoknya ya kasih kiat pada menantunya nih. Kalau lihat di TV. Kalau begitu sarangnya ya. Biar ini bapaknya sudah hebat. Sudah bisa tidak baper dengan kondisi keluarganya. Terima kasih. Bapak sehat terus ya pak ya. Amin insya Allah. Terima kasih ya Yujin yang sudah berinteraksi dengan Bapak Marsani. Salah satu jamaah kita. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi interaksi ini. Atau tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku.